Baaaaiiii Halo semuanya Kembali lagi dengan aku sini Alvan Di channel Alvan Dan ya selamat datang di Tupper tutorial server lagi Dan ya di series tupper kali ini Aku bakal memberitahu Kepada kalian semua itu gimana caranya kalian membuat Seperti ini Seperti ini men Seperti yang dibawa pokok SMP itu Yang kalian bisa ada pedang nancep Kayak di blog gitu tuh Ya sangat eget seperti ini Oke gimana caranya kita membuat seperti ini Oke langsung saja Kita mulai Let's go Oke seperti biasa Yang pertama itu kalian harus Siapin dulu server kalian ya Ya terserah mau pakai mana Aternos atau server pro atau ya Hosting gini atau ya gimana lah Yang penting itu server minecraft Nah disini kita membutuhkan sebuah plugins Ini ya Atau saja dong Kita membutuhkan plugins yang namanya itu Armor Stand Tools Nah ini namanya Armor Stand Tools Ini yang kita butuhin untuk membuat seperti tadi itu men Ya kalian tinggal baca-baca sendiri kalau kalian mau Eh sangat banyak sih Ya lumayan banyak lah ya Oke kalau sudah kalian Ini misalnya nih Ini misalnya aku coba ya Kita download dulu pertama Nah ini download udah Terus kita hantar ke bagian yang namanya plugins Nah disini kita tinggal masukin aja The Boom The Boom Dan karena disini sudah ada ini Armor Stand Tools Nah setelah kalian upload file Armor Stand Tools tadi Di folder plugins Itu kalian restore server kalian dulu bro Baru Ya tinggal kalian restore seperti biasa Dan kalau sudah kalian restore Mari kita masuk ke Minecraft Let's go Let's go Nah nanti aku udah masuk ke dalam Minecraft ku Dan disini suara Spider Nerebut banner Anda mau merasakan God of Death X Bye bye Hehehe Oh iya anda juga Anda mau merasakan God of Death X Bye bye Hehehe Oke sudah tidak ada pengganggu lagi Hehehe Parah sih Nah disini Pertama hal pertama yang harus kita lakukan adalah Kita pertama itu kita coba bikinnya Kita pertama coba bikin tempatnya Terserah kalian ini kalau mau kalian bikin tempat atau enggak Aku bikin biar bagus aja bro Sekarang kita buat ya Nah ini udah aku bikin seperti ini Ya terserah kalian mau bikin gimana Namanya cuma contoh doang Kita cuma mau membuat sebuah tempat untuk Senjata yang mau kita taruh disana Ya kalian sebenarnya ini terserah kalian mau naruh apa disini Tapi karena kita mau bikin seperti bapak ko SMP Yang dimana itu yang ditanjepin adalah senjata legendaris Oke maka dari itu mari kita meletakkan sebuah senjata legendaris Oke yang pertama yang kita lakukan adalah Kalian bikin seperti ini ya AST AST tools Namanya AST tools Kalian buat seperti ini Dah langsung muncul seperti ini Kalian gak usah khawatir Bang inventory ku hilang bang Gak apa-apa gak apa-apa Ntar masih ada kok Ini cuma tampilannya doang Nah kalau sudah seperti ini Kita pilih yang ini nih Yang summon armor stand Ini untuk kita mengeluarkan armor stand nya Nah ntar langsung muncul kayak kayak gini aja Kayak kayak gini Nah sekarang kita mau Terserah mau kita letakkan dimana Aku mau letakkan disini Di tengah-tengah ini ya Nah ini jangan khawatir kalau misalnya gak pas Karena kita disini bisa kita atur ya Pertama kalian arahin crosshair kalian ke armor stand ini Terus kita tinggal tekan save Save terus tekan klik kanan Nah nanti dia bakal maju tuh ke arah situ lah Kalau mau ke arah sebaliknya Kita tinggal lepas shift kita berdiri seperti biasa Seperti ini berdiri Seperti ini Terus yaudah kita tinggal klik kanan Klik kanan Kita arahin ke armor stand ini Nah yaudah Sekarang mari kita atur dulu Ini bagian yang lumayan lamanya Untuk kita mengatur Ya ininya Mari kita atur dulu Kita move Z untuk kita majuin Mari Maju 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 Oke Ya sudah seperti ini lah Kita tangkap seperti ini Nah sekarang Kita itu mau meletakkan seperti itu ya Kita mau bikin ya seolah-olah nancep seperti itu Sekarang mari kita Hmm Oh ya kita pertama Kita ambil dulu senjata yang mau kita Mau kita tancepin disini Nah kita ya tinggal bikin a show A show Terus test your item Kita mau letak yang seperti biasa lah senjata kita bro Watch out Hahaha Hehehe Oh ya armor kita dimana ya Ya nggak bapak ya Nah Mana kita letakkan ini Kita tinggal klik kanan ke sini Bukan seperti itu Bukan seperti itu Salah-salah Maksudku itu Kita kesini GUI multi tools Kalau nggak ada misalnya disini kalian Kalian tinggal ambil dari sini Kita tekan GUI multi tool Kita klik kanan Kita arahin ke armor stand seperti biasa Boom Nah nanti ada seperti tampilan seperti ini Kalian tinggal ambil Terus kalian letak disini Itu buar Kalau mau kalian letak di tangan kanan Kalau mau tekan tangan kiri Itu buang Ini bisa nggak ya Oh bisa juga anjir Hehehe Oh Kita bisa Oh sekarang mari kita buat seolah-olah Ini kan pedangnya nancap nih Mari kita buat seolah-olah pedangnya kayak ke atas gitu ya Mari kita coba seperti itu Ya kita tinggal move Move apa ya Yang ke bawah itu apa sih Yeh Nggak salah Nah itu tinggal move yeh Duh 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 Nah kita buat seolah-olah seperti ini Lalu Mari kita Tekan GUI multi tools Lalu kita klik kanan ke armor stand Lalu tekan toggle visibility Kita bikin ke false Oh Langsung seperti ini Hehehe Langsung seperti menancap ada senjata legendaris bro Atau kalian mau bikin Mau aku tunjukin gimana cara bikin seperti ini Kalian mau seperti itu Oke oke aku tunjukin dah Aku tunjukin Hmm ini sebenernya terserah kalian ya Ini kalian bisa Kalian kerasiin sendiri bro Kalian bisa kalian kerasiin sendiri bro Mari kita balikin lagi ke atas Mari aku tunjukin gimana cara kalian bikin seperti pedangnya nancap ya Mungkin karena kalian Bang aku mau yang nancap bang Mau kayak gitu Jelek yaudah Kita kalau kita mau ganti Kan ini Kayak gini nih Kita mau ganti Klik kiri aja kita klik kiri Nah ntar ada Right arm Left arm Kita klik kiri lagi Kalau mau ganti-ganti Ya seperti itu Aku mau Karena kita mau letak di tangan ya Nah kita pilih yang left arm Karena kita mau yang ngapain yang kiri ini Biar mudah Mari kita masukin dulu Kita masukin senjatanya Biar kita mudah untuk mengaturnya Nah ini kan udah di tangan kiri ya nih Kita bisa Apain ini Ya kayak biasa kita Arahin ke armor standnya Terus kita save Klik kanan Nah ntar dia bakal ganti-ganti posisi Nah disini nih yang lamanya nih bro Ini yang lamanya Ya kita tinggal atur-atur sendiri ya Ini Agak ribet sih sebenernya Ya agak random gitu Jadi kita harus ya sabar aja lah Sampai ya Ntar dia posisinya kayak nancep gitu Nah ini udah agak nancep nih Nah kita coba kita naikin sedikit lagi ya Kita klik kiri Terus kita klik kiri lagi Klik kiri Kita move ye Nah 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 Terus kita mundurin Terus kita bikin agak ke Ke situ lah pokoknya Nah Sudah seperti ini Mari Kalau sudah seperti ini Mari kita cari Nah ini UI multi tool lagi Kita arahin ke armor stand Sebuar Terus kita Tugel visibility nya ke false Jadi Seperti itu bro ya Mari kita ambil lagi Kita juga bisa kita ganti sih Kita ganti Apa nih Tugel size Ini Mari aku jelasin beberapa ya Tugel glow Nah ini biar dia bakal Ada kayak cahaya gitu Tapi ntar bakal visibility ininya juga nampak sih Tugel glow Biarin aja To give player head Awokwi Dawokwi apaan anjir Uplate the head of Oh Langsung ada kepala bro Uh parah anjir apa nih Jangan dong Parah Gak mau gak mau Gimana cara hilanginnya anjir Gak tau gimana cara hilanginnya Gak tau gimana cara hilanginnya Biar aja Biar aja Pick up Pick up this armor stand to move Nah ini berarti untuk kita ambil Terus kalo kita misalnya mau pindahin ya Nih saya hilangin aja Nah gitu caranya Agent kita bisa hilangin kepalanya Terus clone Ini kalo kita misalnya mau kita copy Ya terus create comment block Ini kalo kita misalnya mau tambahin ya Beberapa comment mungkin Terus tugel arm Tugel base Tugel size Ya kita mau bikin ukurannya Mau besar atau kecil Tugel graffiti Ya pokoknya itu Kalian bisa coba-coba sendiri Kalian kreasiin sendiri Mau seperti apa Ya seperti itulah Ya secara nya sangat ejet Kalian hanya butuh sebuah server Plugins armor stand Dan ya Kalian sudah bisa membuat Seperti ini Seperti itu Seperti ini Ejet pejet Ya kalo misalnya sudah siap Kalian tinggal tekan AST tools lagi Dan dia bakalan The bam Inventory kita sudah kembali lagi Seperti biasa Hei hei Tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir bro Yaudah seperti ini Ya mungkin Tak ada batu Ya mungkin Tutorial cara bikin Untuk Tempat Senjata legendarisnya Sampai segini saja Terima kasih bagi kalian Masih menonton Dari awal sampai ke akhir Semoga kalian bisa berhasil Semoga kalian bisa mengerti Dan kalo ada pertanyaan Kalian bisa Tanya di komen Atau misalnya Ada pertanyaan Lebih-lebih Lebih susah Kalian bisa join algalaksi Hahaha Kalian bisa nanya disana Mungkin ada yang bisa membantu Atau aku mungkin Bisa bantu juga Oke Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Like, comment, dan blablabli Blablabli Subscribe Ciao